Oke guys kita kali ini akan menggunakan pakan alternatif buat lili jadi pada peternak lili agar tidak terlalu mahal di biaya pakan maka cobalah pakan alternatif seperti kami ini menggunakan sayuran jadi otom alternatif berupa sayuran ini yang sawi hubis dan sebagainya ini ini sangat dinikmati sekali oleh lili biasanya tidak sampai satu hari besok pagi ini sudah habis dimakani oleh ikan lili jadi silakan untuk mencoba bagi para peternak ikan lili untuk memberikan pakan alternatif berupa sayuran sawi ataupun sayuran kubis yang ada di pasar lalu dicuci bersih setelah dicuci bersih diberikan kepada lili sebagai pakan alternatif ini kami ada sekitar 3000 3000 lili ini kami dari awal sampai pembesaran ini tidak pernah menggunakan pakan pur jadi tidak pernah menggunakan pakan pelet jadi kami hanya menggunakan sayur-sayuran yang ada di pasar kami beli dari pedagang yang sayuran itu mungkin disortir disortir oleh pedagang ke sayuran mungkin ada yang cacat ataupun ada yang sudah tidak layak lagi maka kami beli maka kami beli sebagai pakan alternatif untuk lili dan ini sangat banyak sekali sayuran-sayurannya maka dan ini kadang-kadang kami juga tidak tidak membeli diberikan kepada ternak atau ikan ini akan menjadikan sampah dan sangat bau maka kami melakukan penelitian ini kepada ikan lili apakah ikan lili sangat menyukai pakan alternatif ini dan ternyata maka sudah berapa bulan ini sudah berapa bulan ini ikan lili kami cepat besar dan pakannya tidak terlalu mahal maka kami menganjurkan kepada teman-teman semua untuk ketenak lili untuk memberikan pakan alternatif berupa sayuran-sayuran ini ok, selamat menyaksikan sampai jumpa